Tampaknya permintaan Bahrain untuk menggelar lagak melawan Timnas Indonesia di negara lain akan ditolak, komentar media Korea Selatan, Osen. Mengingat Presiden IMC dari Bahrain masih ditunggu apakah keputusan itu akan menguntungkan Bahrain, komentar media Korea Selatan, Chosun. Polemik antara Indonesia dan Bahrain terkait tugatan Bahrain kepada Indonesia agar venue pertandingan pertemuan kedua dipindahkan semakin menyeruak dan jadi bahan pemberitaan media-media Asia. Pasalnya, Bahrain benar-benar berasa tertekan terancam dan mereka memikirkan lebih penting soal keselamatan Tim. Dan rupanya media-media Asia sekarang berbondong-bondong memberikan dukungannya kepada Indonesia, mereka bahkan menilai Bahrain terlalu pengecut karena tidak mau bermain di Indonesia. Melihat apa yang terjadi sebelumnya ketika Indonesia menggelar lagak kandang dalam event internasional, nyatanya tidak pernah ada kerusuhan ataupun hal-hal yang mengancam keselamatan. Seperti inilah komentar media-media Asia. Bahrain, yang telah membuat marah Sintayong, mengajukan permintaan pengecut untuk menggelar pertandingan di negara lain, komentar media Korea Selatan, Oh Sen. Tapi, Oh Sen memprediksi permintaan Bahrain tersebut berpeluang ditolak FIFA. FIFA dan AMC mengizinkan negara ketiga menjadi tuan rumah jika ada keadaan yang tidak dapat dihindari contohnya negara yang sedang berperang seperti Iran dan Palestina. Laga tandang Korea ke Palestina pada bulan November juga kemungkinan besar akan digelar di negara lain di Timur Tengah. Tampaknya, permintaan Bahrain untuk menggelar lagak melawan timnas Indonesia di negara lain akan ditolak komentar media Korea Selatan, Oh Sen. Sementara itu, media Korea Selatan, Chosun Sports, memperingatkan Timnas Indonesia jika AFC bisa saja mengabulkan permohonan Bahrain FA untuk tidak memainkan lagak tandang di Jakarta, apalagi petinggi-petinggi konfederasi diisi orang-orang dari negara rival Indonesia. Mengingat Presiden AFC dari Bahrain masih ditunggu apakah keputusan itu akan menguntungkan Bahrain, komentar media Korea Selatan, Chosun. Selanjutnya, komentar juga datang dari media Vietnam, mereka menilai tuntutan Bahrain untuk bermain di luar Indonesia juga dinilai berlebihan. Sebab, berbagai tim Asia Tenggara sudah terbiasa bertandang ke Indonesia dan tetap bertanding seperti biasa meski mendapat tekanan dari supporter tuan rumah. FIFA belum menanggapi permintaan Bahrain. Meski demikian, para ahli menilai kemungkinan disetujuinya usulan BFA cukup kecil, karena FIFA harus bekerjasama dengan tim tuan rumah untuk mengubah lokasi pertandingan. Sulit bagi pihak Indonesia untuk memenuhi usulan Bahrain. Bahkan, FIFA harus mengubah venue beberapa pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Namun, keputusan-keputusan tersebut sebagian besar berasal dari alasan keamanan dan politik, bukan karena tuntutan satu pihak. Dalam kasus Bahrain, jika FIFA menyetujuinya, hal itu bisa menjadi presiden buruk bagi tim lain, komentar Bongda24H.